Halo guys, kita jumpa lagi. Dalam dunia otomotif, pada mulanya, Head Unit adalah perangkat yang dirancang untuk tujuan audio entertainment, yakni untuk mendengarkan radio atau lagu kesukaan. Dengan berkembangnya variasi sarana pemutar lagu, mulai dari kaset, CD, DVD, dan MP3Disk yang bisa dilengkapi dengan CD exchanger, semuanya menambah minat para konsumen pada zamannya. Namun, seiring berjalannya waktu, Head Unit audio ini pun mulai ditinggalkan, karena konsumen mulai beralih ke Head Unit dengan tampilan layar sentuh, yang jauh lebih multiguna dan bahkan sudah menjadi standar pabrikan pada penjualan mobil masa kini. Dengan semakin banyaknya pilihan Head Unit yang tersedia di pasaran saat ini, dapat dimungkinkan kebingungan dan kesalahan dalam memilih Head Unit bisa terjadi. Oleh karenanya, dalam video kali ini kita akan ulas 6 hal yang penting diketahui saat memilih Head Unit mobil, agar tidak berujung pada kesalahan membeli. Tapi sebelum kita mulai, kita subscribe dulu yuk channel ini bagi yang belum. Pertama, jenis Operating System Setiap Head Unit pasti memiliki Operating System atau OS agar bisa menjalankan fungsi multimedia. Pada masa kini, terdapat beberapa jenis Operating System pada Head Unit mobil yang tersedia di pasaran, mulai dari Windows CE System yang merupakan Operating System paling tua dan paling standar pada kebanyakan Head Unit mobil, kemudian Android Auto System Apple CarPlay System Automotive Grade Linux System dan BlackBerry QNX System Setiap Operating System memiliki kemampuan yang berbeda pada sebuah Head Unit. Oleh karenanya, harga Head Unit yang ditawarkan pun bisa sangat berbeda. Sebagai contoh, untuk Head Unit dengan OS Windows CE, dukungan sistem pada Head Unit ini hanya mampu di resolusi layar SD sebesar 480p dan hanya bisa menjalankan video melalui slot DVD player. Sedangkan untuk Head Unit dengan sistem Android Auto dan Apple CarPlay, resolusi layarnya bisa Full HD, mencapai 1080p, dan mampu menjalankan video melalui slot USB dengan terbatasnya kemampuan OS Windows CE tersebut. Itulah sebabnya tampilan layar Head Unit dengan sistem Windows CE umumnya agak buram yang membuat harga Head Unit ini cenderung lebih murah dan sering menjadi standar bawaan pabrik. Bagi mereka yang membutuhkan Head Unit dengan kemampuan yang lebih, pastikan pilih Head Unit dengan operating system yang tepat. Kedua, kapasitas RAM dan ROM. Layar Head Unit tidak responsif, nge-lag, lambat, atau bahkan error, pasti dari kita ada yang pernah mengalami hal ini. Setiap Head Unit pada prinsipnya berfungsi layaknya sebuah komputer yang membutuhkan RAM dan ruang penyimpanan file atau ROM. Bagi Head Unit mobil yang berbasis Windows CE, umumnya Head Unit ini tidak memiliki pilihan ukuran RAM, karena pada Head Unit ini fitur dan aplikasi yang ada hanya bersifat sederhana dan aplikasinya tidak bisa ditambah sesuai keinginan. Hal ini berbeda dengan Head Unit berbasis Android yang memiliki banyak fitur dan bisa mudah diinstal aplikasi tambahan. layaknya pada sebuah handphone atau tablet. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa untuk Head Unit yang berbasis Android, dengan semakin banyaknya aplikasi yang diinstal, misalnya Spotify, Sirius XM Radio, YouTube, dan lain-lain, serta ketika dilakukannya update versi Androidnya, hal ini akan membuat kinerja Head Unit Android tersebut menjadi berat dan lambat, karena kapasitas RAM dan ROMnya menjadi penuh. Oleh karenanya, sebelum membeli Head Unit Android, selalu perhatikan ukuran kapasitas RAM dan ROM yang dimiliki, yang mana, semakin besar ukuran RAM dan ROMnya, tentunya kinerja Head Unit tersebut akan semakin baik dan lancar, terutama bagi yang membutuhkan banyak aplikasi. Untungnya, pada saat ini sudah tersedia Head Unit Android dengan ukuran RAM 6GB dan ROM 128GB yang bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Ketiga, ukuran dan resolusi layar. Sebelum kita menggunakan Head Unit, umumnya tampilan pertama yang muncul adalah tulisan seperti ini atau larangan menonton seperti ini. Yang intinya, menggunakan dan mengoperasikan Head Unit saat berkendara sangat berisiko, karena akan mengurangi konsentrasi saat mengemudi. Oleh karenanya, untuk memudahkan pengoperasian Head Unit, pemasangan Head Unit dengan ukuran layar yang besar sangat direkomendasikan, yang tidak hanya akan memudahkan pengoperasian, tapi juga memberikan tampilan yang lebih baik. Selama, layar Head Unit yang dipasang tidak menghalangi pandangan pengemudi seperti ini, yang tentunya akan lebih aman jika posisinya seperti ini. Namun, yang perlu diperhatikan juga adalah, ukuran layar Head Unit yang besar ada kalanya tidak disertai dengan resolusi layar yang sesuai, yang minimal seharusnya sudah beresolusi Full HD atau 1080p. Karena, jika layar Head Unit yang berukuran di atas 8 inci, namun resolusi layarnya hanya mentok di HD 720p, maka tampilan layarnya pasti menjadi agak buram dan tidak jernih. Selain itu, sebelum melakukan upgrade ukuran layar Head Unit, pastikan tata letak layar Head Unit tersebut tidak menghalangi akses fungsi penting lainnya, contohnya saluran AC, tombol lampu hazard, atau tombol penting lainnya. Salah satu cara agar penempatan Head Unit berlayar besar lebih sesuai dengan tata letak dashboard adalah dengan memilih Head Unit yang sudah menyediakan frame atau bingkai sesuai dengan jenis mobil yang akan membuat tampilan Head Unit berlayar besar tampak lebih serasi dan rapi tanpa mengganggu fungsi utama lainnya. Keempat, kualitas dan pengaturan audio. Mendengarkan audio, baik itu musik ataupun lagu, adalah fungsi terpenting dari sebuah Head Unit. Karena apabila tampilan Head Unit sudah sangat bagus tapi kualitas audionya malah mengecewakan, pasti kita jadi malas untuk menyalakan Head Unit. Agar kita bisa mendapatkan Head Unit dengan kualitas audio yang baik, tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli alat prosesor dan juga power amplifier, sebenarnya pada saat ini sudah banyak Head Unit dengan brand merek tertentu yang menawarkan produk dengan kualitas audio terbaik. Karena power dan prosesor suara atau DSP sudah terpasang di dalam Head Unit yang ditandai dengan tersedia banyaknya pengaturan audio baik berupa equalizer, speaker level, crossover suara, bass boss, dan lainnya. Sehingga Head Unit yang dibeli lebih praktis dalam pemasangan dan juga bisa hemat biaya. Oleh karena itu, sebagai langkah bijak agar kualitas audio Head Unit yang dipilih bisa sesuai dengan harapan, pastikan selalu memilih Head Unit dengan brand merek yang sudah berpengalaman dalam hal produk audio sistem. Misalnya produk Sony, GBL, GVC, dan lain-lain. Kelima, konektivitas ke perangkat handphone. Dengan semakin canggihnya perangkat handphone saat ini, tentunya hal ini akan semakin baik pula jika diintegrasikan pada sebuah perangkat Head Unit mobil. Dengan tujuan, ketika kita sedang berkendara, kita tidak perlu untuk melihat layar handphone yang tentunya sangat berisiko di perjalanan. Dengan adanya kelengkapan Head Unit yang bisa terhubung melalui kabel ataupun wireless ke perangkat handphone dengan mudah dan cepat, tentunya Head Unit seperti ini sangat dibutuhkan pada masa kini. Karena selain nyaman dan aman, kita juga tetap bisa produktif selama berkendara. Untuk bisa memastikan apakah Head Unit memiliki konektivitas ke handphone dengan mudah dan cepat, pastikan Head Unit yang dipilih sudah mendukung fitur Android Auto dan juga Apple CarPlay yang banyak memberikan manfaat. Salah satunya adalah pada fitur Voice Command atau perintah suara yang berguna untuk membuka sebuah aplikasi tanpa harus melihat dan menyentuh layar Head Unit. Jelas fitur ini sangat penting agar berkendara lebih aman dan nyaman. Keenam, Kelengkapan Fitur Head Unit Semakin baik kualitas Head Unit, tentunya harga yang ditawarkan akan lebih mahal dibandingkan dengan Head Unit dengan kualitas yang standar. Harga yang mahal tersebut sebenarnya memiliki alasan yang kuat. Salah satunya adalah karena banyaknya fitur dan teknologi yang terpasang pada Head Unit tersebut. Beberapa contohnya adalah fitur GPS, Wi-Fi, NFC, 4K Video Player, 4K Display, Power Output yang besar, dan berbagai sensor penting lainnya yang sudah terintegrasi di Head Unit yang membuat harga Head Unit tersebut menjadi lebih mahal. Hal ini tentunya akan berbeda dengan Head Unit standar di mana beberapa fitur yang ditawarkan ke konsumen kebanyakan hanya bersifat emulator. agar fitur yang dimiliki dari Head Unit bukanlah fitur yang hanya gimmick saja, pastikan selalu merek Head Unit yang dibeli adalah merek yang bisa diandalkan dan sudah lama mengeluarkan produk di bidang Head Unit. Demikian guys, semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa pada video berikutnya. Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!